Intro MR, lelaki yang berusia 17 tahun ini hanya bisa tertunduk lesu setelah ditangkap jajaran Subdit 2 di Tresnarkoba Polda, Kalimantan Timur pada 27 Mei lalu. MR ditangkap di kawasan Sungai Kunjang bersama barang bukti 2 paket sabu-sabu. Pengungkapan peredaran narkotika di kawasan Sungai Kunjang diawali dari laporan masyarakat. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mencium keberadaan MR yang tengah membawa kantung tas biru yang berisi mie instan yang diambil dari tepi jalan. Polisi yang curiga dengan gelagat MR pun melakukan pemeriksaan terhadap MR Dari kantung berisi mie instan tersebut rupanya telah disimpan 2 paket besar sabu-sabu seberat 2 kilogram. Dari pengakuannya, MR diupah 5 juta rupiah untuk menjemput paket sabu-sabu. Pada saat penangkapan, barang bukti yang berhasil kita amankan, yang seperti ada di depan rekan-rekan ini, yang paling pokok ini adalah barang bukti sabu-sabu ini juga kelasnya ini kelas yang bagus, tidak perlu saya sebutkan kelas jenisnya apa, tapi ini kelasnya kelas yang bagus. Meski pelaku masih di bawah umur, polisi tetap menghukum MR yang telah tiga kali melakukan transaksi peredaran sabu-sabu di kawasan Sungai Kunjang. Polisi menjeratnya dengan pasal 114 ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, AY News, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.